Halo teman-teman baik lagi jangan lupa eksek kita lanjut lagi Kapten Tsubasa Dream Team Oke hari ini ada update ya debut transfer tiga pemain baru kebetulan edisinya middle school ya middle school seperti yang kemarin gue ceritain sedikit temen-temen jadi ada tiga pemain baru ada Ken baru ya Ken warna ijo Ken warna ijo terus Gito Gito merah sama Nita kita biru ya kita biru lagi Oke kita lihat Ken nya Extraordinary Reflex silakan tim skillnya Extreme Awakening middle school player range japanis player middle school also plus 17 japanis plus 7% main skillnya triangle jam defensive chop ya rank S455 ya momentumnya standar ya Aminanya kecil ada triangle jam juga yang A ya kali ini settingnya 16.511 fisika 18 174 Oke ini mirip-mirip kayak 97 ya pasifnya tim link middle school ya kalau ada 8 pemain middle school aja di tim itu statusnya nge-boost 20% ya jadi kalau apa tuh kalau yang 97 itu apa ya gua lupa ya nanti kita lihat ya gua lupa temen-temen warnanya ijo ini ya warnanya ijo mungkin bisa kita compare sama ijo yang satu lagi ya yang zaman dulu samurai yang solid block rank S terus Gito baru ya kan gitu tim link juga middle school ya pasifnya 30% ya kali ini 30% yang tadi 20% warnanya merah attacknya kecil ya defense sama fisikalnya hampir mirip tim skillnya sama ya kayak Ken middle school 17% japanis 7% Oke kalau kita lihat di video memang kelihatannya dia kayak nendang ya ternyata dia lepas ya asing ya Oke ini mungkin space SP nya mungkin dasenless momentum sepertinya ya nanti kita lihat ya 440 ya standar ya untuk passing ada blok juga blok S ya high power blok biasa ya kalau bloknya jito yang paling bagus itu perfect blok eh perfect blok sliding dash blok ya kalau nggak salah itu yang dari jito DC ya ada tekel juga ya kan gitu Oke kita lihat Nita sama tim skill shoot baru ya kan intensif falcon shoot attack 19.000 event 13-18 ya ada tekel ada poli juga ya global 440 ini sudah ada ya yang baru ini intensif falcon shoot ya kalau kita lihat itu itu jadi kayaknya shoot Nita dengan momentum paling tinggi ya nanti kita bandingin sama Nita yang apa yang DF ya karena kalau falcon shoot biasa itu kecil dia punya momentum oke ini pasifnya attack at the scene of fire ya tapi kalau stamina nya makin dikit force momentum 30% ya ini mirip kayak juga warna merah ya yang samurai ya eh maaf ya teman-teman lagi batuk terus ini ada yang beda ya step 4 dapat bonus-bonus blackball SSR yang plus 5 ya kan Ken gitu apa Nita ya eh untuk step up middle school yang baru kita lanjut ke ini ya teman-teman saya cuma ada dua yang baru oke ini ada ini mirip kayak ini ya event-event sebelumnya ya event ulang tahun kapten Tsubasa kemarin ya kan ada yang kemarin yang apa yang Perancis ya kan Pierre Bossis sama siapa tuh Pierre Bossis satu lagi aku lupa ya kan sama yang Tsubasa segala macem ya mirip ya cuma bedanya sekarang nggak ada mission jadi nggak ada tambahan DB lagi teman-teman adanya dari daily daily ini ya dari harian aja dapetnya ya daily login bonus oke ini dia sebaru ya jenius dribble attack jadi jenius dribble attack nih sebelumnya adanya yang rank A ya sekarang ada C terlalu ketaknya gede juga ya 17-19 ribu wah hampir 20 ribu ada drive shoot ada strong pass ya ini pasif kurang lebih sama semua teman-teman force momentum rank C 25% hidden skillnya ada skill block cancel ya dua skill block gitu bisa dibalikin terus all japan junior root killer plus 25% ada dribble range enhance ya makin jauh kalau berhasil dribblenya terus ada nggak ngaruh type ya misalkan ini kan warna merah ya lemah sama biru jadi kalau ini dihadepin sama biru dia nggak kurang ya dia punya type efektif efektif terus ini Dias ya Diasnya warna merah juga ya Kenapa ya warnanya merah ya mestinya dia saya warnanya hijau gitu ya kan kalau nggak biru gitu kan ini warnanya merah juga ya Rangnya Rang skill C shoot main skill Argentinian combination shoot ya eh ini udah ada ya attacknya Rp18.000 lumayan ya fisika Rp16.000 ada one two juga ya ini mungkin calon-calon buat dicolok ke Dias ya Dias-Dias yang lain ya karena irit ada strong pass juga ya ada strong pass lumayan ini buat dicolok-colokin ya temen-temen ya ada hidden abilities no resistance ya ini penting banget ya buat temen-temen ini pascal junior youth ya jangan sampai lupa ini pascal junior youth jadi ini kepake buat challenge road EX5 nanti kalau keluar lagi ya challenge road keluar lagi ini kepake ya jadi tandemnya nanti napoleon sama pascal ya pascal yang baru ini ya kan ini kan bisa ngeshoot nih jadi bisa jebolin Muller cat skiller ya kan plus 70% eh plus 70% plus 7% skill block cancel juga cocok banget ini memang spesialis challenge road EX5 nih pas bener-bener pas ya European killer juga tuh plus 10% nah jadi itu bener-bener kepake jadi harus diambil temen-temen dan dinaikin ya jangan sampai nggak dinaikin dan di HA nah ini galvan baru ya galvan hijau galvan di MDF ya high power tackle range C ada block juga high power block ada strong pass ya kan defense 19.000 mantep nih pas ininya nih galvan ini ya kan ada anti hujan ya ya terus ada japan junior killer killer plus 10% ada skill killer plus 10% terus status handicap resistant ya 50% reduction to handicap efek on the on stats ya artinya itu ke dia sendiri ya bukan ke satu tim jadi ke galvannya sendiri kalau musuh ada di berubah ya dan ini cuman 50% reduction ya berarti ada chance dia nggak nyala ya oke lagi eh Dream Championship ya biasa temen-temen terus ini nih nih rate baru ya ini for apa Swift interception ya Reng A ini kepake banget buat temen-temen yang punya pemain selain sawada ya bisa dipakai ke lain sawada juga ya yang punya Swift interception banyak ya yang punya Swift interception ya temen-temen bisa lihat siapa aja ya tapi kelihatannya di skenario kayaknya agak susah ya sama seperti si siapa tuh kemarin temen-temen si Matsuyama baru ya yang strong pas ya kalau nggak salah ya yang baru itu ya pasti ada lebih susah karena dia ekstrim ya terus ada hidden evo baru temen-temen ya pemain DC Wotachibana junior youth ya kan Wotachibana junior youth tim skillnya berubah sama-sama jadi junior youth player all start plus 13% ya kan junior youth plus 15% itu cuman dipegang margus sama Sester ya selain itu ada yang 15% tapi khusus yang Japan ya Japan itu sawada DC ya terus pasifnya berubah ya sebelumnya itu auto intercept doang sekarang ada auto block ya kan jadi kalau temen-temen punya blackball nganggur ya mungkin bisa dikasih ke sini temen-temen mungkin klub ini lagi bikin meta buat junior youth ya kan bikin meta junior youth diperkuat ya nggak cuman apa namanya mono mono hijau junior youth Europe ya kan atau nggak Europe junior youth tapi bisa dicampur semua jadi biar pilihannya banyak ya ada anti hujan ya rain resistance ada skill force block plus 25% 25% lebih gede ya highballer ya kan highballer terus skill force intercept juga ditambah 10% juga ya kan ditambah 10% juga terus sama saudaranya Kazuo plus 5% ya jadi kebalikannya kalau saudaranya ya Kazuo sama persis semua tapi bedanya ini lowball terus lebus Masao jadi kalau dua-duanya punya sama-sama dapat 5% ya gitu oke kita lihat sebentar teman-teman kita lihat yang baru aja ya di siapa di middle school baru Nita ya Sun Nita Sun Nita coba sebentar kita lihat yang DF 450 ya High Speed Running Falcon Shoot nah kalau yang ini 465 ya berarti ini shoot Nita yang paling tinggi momentumnya ya dibanding yang lain udah gitu ditambah pasifnya ya jadi ke force ya ini baru layak kalau menurut gua daripada yang DC ya karena yang DC nggak jelas ya teman-teman ya cuman force momentum low flying shoot ya kalau nggak salah dan statusnya juga standar ya ini baru ini baru oke nih dia apa sih Nita nih shootnya 8600 power 6000 ya lowball nya good tuh ya kan karena Nita shootnya lowball ya shootnya agak kecil memang ya dibanding DC ya kalau salah ya 6300 tank 6200 oke kalau di force momentum ya waduh gila oke juga ini dia mantep lah ya mantep ya terus kenapa sih yang belum tadi gua lupa Kenita Oke nih oke nih oke pansil 8700 cat 7300 speednya 6500 power 5800 teknik 5300 ya ibo ya good oke ini kita coba compare sama 97 ya oh cvo berarti rendah dikit ya kan rendah dikit dari yang tadi eh yang tadi lebih rendah dikit daripada yang ini ya cuman bedanya dia ada pasif ya kan kalau pasifnya lah yang tadi ngelewatin ini teman-teman ya karena ini pasifnya nggak ngeboost status dia cuman cepet aja penuhin full power ya dan skill momentumnya juga beda jauh ya jadi 510 yang tadi itu 455 ya nah jadi ini mungkin bagus untuk dicolok kalau teman-teman punya dupe 97 ya kan mungkin cocok waduh kalau ini mah udah lewat ya udah jauh teman-teman sama yang tadi ya wah seken weyek kalah ya nggak sama masih zaman sekolah waduh kelapnya gimana ya satu lagi siapa ya gua lupa gitu ya lagi gitu oke kecil ya defense nya tackle 7000 gede sendiri block 6500 intercept 8200 eh 8000 4200 power 64 speed 52 ya ini juga highball nya good oke dah seles momentum ya bener ya mirip kayak Eagle pass ya kan tapi kalau pasifnya nyala ini plus 30% wah ini lumayan sadis juga ya teman-teman ya lumayan sadis juga ya untuk ukuran pemain middle school ya ini agak lucu juga sih memang middle school ini masa bisa ngalahin pemain-pemain yang udah tim nasional ya agak-agak lucu sih memang eh apalagi ya bias ya bias-bias peti yang baru wah shootnya 7700 ribel 6800 speednya 6200 ya kan powernya 4500 kill ya globalnya good oke ini lumayan bagus teman-teman dia saya ya lumayan bagus ya untuk ukuran pemain peti ya kan terus Pascal ya gua tertarik sama Pascal ini teman-teman ya karena kok memang menurut gua sih memang diprepare ya dipersiapkan kan memang untuk ix-5 solusi ix-5 alternatif ya buat yang enggak punya Napoleon Junior ya kan 7200 shootnya oke power 5500 ribel 5200 pasing 5600 praktik 5200 speed 5200 oke ini memang murni buat ini ya teman-teman ya kalau kalian seperti ix-5 ya jadi teman-teman ingetin nanti kalau challenge drop ix-5 keluar dipakai tuh paskalnya sama galvan ya satu lagi ekor 7400 blok 6.000 intercept 6.000 lah ya kit 5600 power 5500 teknik 4905 ribu ya oke ini pantap ya temen-temen menurut gua gua paling demen galvan ini ya temen-temen ya dibanding dibanding dia sama pascal ya kalau pascal kan memang tujuannya tadi gua bilang ya buat challenge drop kalau ini memang ini bisa dipakai temen-temen ya khususnya untuk eh tim South America ya kan buat main South America yang enggak punya yang enggak punya ini ya apa namanya DM DM ijo atau back mungkin masih kekurangan bisa kepake ini ya bisa kepake karena ini udah oke temen-temen ya udah oke udah bagus dan ini bisa kepake juga di tab yang sekarang rule 720 ya bisa kepake buat turunin angka ya kan jadi jangan lupa dinaikin temen-temen ya di evolve ya sampai HA oke oke karena gua enggak gacha temen-temen kali ini ya karena gua enggak tertarik tim middle school jadi kita keteng abis itu kita buka dreampot karena gua belum buka dreampot baru buka sekali ya pas live kemarin belum dapet SSR oke kita buka dulu yang ada tiket ya kan R plus SR plus oke oke suram wah jansa padahal oke oke 75 bisa dua kali multi ya kan kita dua kali multi ya dua kali multi dapatlah harusnya seser satu ya nah hui hui juga pun ah sial ah oke aku nongol kasih flare palsu oke yang dari pot ini yang gua belum punya itu cuman Zino ya dulu udah punya sebenarnya cuman ditumbalin jadi kita cari lagi karena kepake teman-teman ya Zino itu ya bocadangan biru-biru ke masalah eh dapet ngomong-ngomong bisa berapa ya Wah sisa sembilan sial salah nih berapanya 15 lima eh dong ya langsung riset kita Wah ngari setnya sial-sial ini kalau model-model begini ya kan lagi bau begini gaca step up middle school hancur ya berantakan gue jangan deh ya teman-teman ya jadi kita tunggu beker aja yang baru-baru nanti yang bagus baru kita kaca Oke segini aja video teman-teman kali ini jangan lupa subscribe kalau teman-teman punya masukan teman-teman boleh tulis di kolom komentar sampai ketemu di next video